Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jika hal tersebut berhasil sebelum tahun 2023, Jawa Barat akan menjadi provinsi pertama di Asia Tenggara yang mempunyai sistem pengolahan sampah plastik. Nah, dari lima lokasi itu, salah satu yang di Bogor itu nanti kemungkinan lokasinya di Galuga, yaitu existing sekarang. Jadi, Bogor punya dua sistem pengolahan sampah. Sampah plastiknya di existing Galuga yang sekarang, sampah lainnya bersama Depok-Langerang Selatan Kabupaten, itu nanti ada di Nambu. Nah, Nambu ini akan selesai target di November-Desember dua tahun ini. Jadi, akhir tahun kita punya waste to energy pertama yang mengubah sampah dari municipal waste, kota, menjadi yang pengganti batu bara atau RDRB. Sementara itu, menurut Ridwan Kamil, TPPAS legok nangka dalam tahap finalisasi lelang. Dirinya menyatakan dalam minggu-minggu ini, akan keluar surat penyertaan modal dari Kementerian Keuangan untuk segera di proses lelang. Tempat pengolahan sampah selain di legok nangka diperlukan, karena berdasarkan studi yang dilakukan ITB, legok nangka hanya bisa mengelola setengah dari sampah yang ada. Dengan begitu, Sari Mukti harus tetap berfungsi, tetapi dengan sistem berbeda yaitu waste to energy. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bambang Rianto pun menyatakan, setidaknya 20 hektare lahan perhutani di Sari Mukti sudah diproses untuk TPPAS tambahan. Yang sudah kan, yang diproses sampai 2023 itu 20 hektare itu. Itu, Pak Gunur tadi mendapatkan masukan pada tadi, bahwa menuntaskan sampah wanuraya itu gak mungkin hanya legok nangka saja. Dan Sari Mukti nanti ditutup itu gak mungkin, makanya tadi muncullah gagasan seperti tadi di Pak Gunur. Tapi tentunya kan kalau misalnya mau menggunakan Sari Mukti, kita harus memproses lagi ya. Memproses lagi untuk kepanjangan, ke berhutani, dan tentunya yang tidak melakukan lahan yang luas. Kalau seperti yang sekarang lempil kan pasti luas. Total sampah plastik yang akan diolah di Bogor dan Bandung Raya mencapai 50 ribu ton per tahun. Sedangkan investasi total per lokasi mencapai 750 miliar rupiah.